Saat pulang dari Arab Saudi, hasil tes PCR jamaah umroh Indonesia negatif. Namun setelah dites lagi di Indonesia, mengapa sebagian jamaah terpapar COVID-19? Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki umroh? Subscribe Spirit Haji Mabrur, agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Dasakumullah, Subscriber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur, sehat selalu. Info seputar umroh Alhamdulillah, sampai saat ini, seluruh jamaah umroh Indonesia selamat di Saudi baik ketika datang, sampai kembali ke Indonesia, hasil tes PCR-nya negatif. Untuk itu, pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi yang baik atas ketertiban dan kesehatan jamaah umroh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pina Umroh dan Haji Khusus Kemenak, Nur Arifin, yang mendapat surat dari Kerajaan Arab Saudi. Karena itu, Kementerian Agama mengizinkan umroh jamaah Indonesia di tengah pandemi COVID-19, utamanya varian Omikron. Sampai 2 Februari 2022, 4.759 jamaah umroh telah kembali ke tanah air. Berdasar tes PCR pertama atau begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 802 orang positif atau 16 persen. Sementara untuk hasil kedua tes PCR atau pada hari ke-6 setelah karantina, terdata 722 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi, jumlah jamaah umroh yang positif per 2 Februari 2022 dari hasil PCR pertama dan kedua sebanyak 1.524 jamaah atau 32,02 persen. Dari Masukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Kementerian Agama mengizinkan jamaah umroh untuk melakukan tes PCR pembanding jika jamaah dinyatakan positif COVID-19 pada tes pertama setelah kepulangan dari Saudi. Laboratorium atau tes bagi jamaah umroh tetap ditentukan oleh Satgas COVID-19, kata Arifin. Aturan terbaru karantina kepulangan dari luar negeri 5 hari, dari sebelumnya 7 hari. Pengurangan ini membuat jamaah umroh sangat senang, karena selain waktu mereka bisa berkurang untuk karantina, tentu jumlah biaya yang dikeluarkan juga berkurang, kata Arifin. Ia menyebut, pengurangan jumlah hari karantina juga merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan umroh agar terus dapat dilanjutkan. Kemenat telah mengupayakan membuka embarkasi umroh selain Jakarta dengan melakukan pembicaraan bersama stakeholders terkait. Dari hasil pertemuan dengan BNPB, Ketua Satgas COVID-19 menyatakan, jika nantinya pengendalian COVID-19 jamaah umroh sudah terkendali dengan baik, embarkasi umroh dapat diperluas ke daerah lain. Meski pandemi COVID-19 menunjukkan tren peningkatan, animo masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umroh masih tinggi. Harga paket umroh tetap menyurutkan niat ribuan orang untuk berangkat umroh. Namun, sebelum bertolak ke Tanah Suci, para jamaah terlebih dahulu melakukan karantina dan tes PCR tidak lebih dari 48 jam sebelum keberangkatan. Terima kasih telah menonton!